Apabila kapal pesiar mengalami emergensi, damage, dan kemasukan air maka semua pintu kedap air atau watertight door akan ditutup remotely from the bridge atau dari anjungan kapal pesiar, juga dari ECR, engine control room Seperti pada video saya sebelumnya, ada seseorang kru member yang pernah terjepit di pintu kedap air ini pada saat sedang beroperasi, maka kru member tersebut atau siapapun itu akan mati di tempat Nah, pintu ini memang tertutup pelan Tetapi, tidak ada yang bisa menahan jalannya pintu ini untuk tertutup Setiap minggu, kita akan melakukan yang namanya latihan emergensi Semua kru member yang ada di kapal pesiar akan melakukan yang namanya boardrail Nah, pada saat boardrail, semua watertight door, fire screen door, dan semuanya akan dites apakah berfungsi dengan baik atau tidak Karena pintu ini terbuka dan tertutup secara pelan mungkin kru member tersebut mengira bahwa masih ada kesempatan untuk melewati pada saat sedang beroperasi Tetapi, tidak ada kesempatan lagi Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kalian semuanya Selalu waspada, salam satu jangka Terima kasih telah menonton!